Intro Saat ini perkembangan teknologi smartphone semakin pesat, salah satunya adalah fitur fast charging. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai smartphone dengan lebih cepat daripada fitur pengecasan biasa. Cara kerja fast charging adalah dengan cara mengalirkan arus listrik dengan intensitas yang lebih tinggi daripada charger biasa. Charger fast charging yang asli akan mengirimkan arus listrik dengan intensitas yang sesuai dengan fitur fast charging yang dimiliki oleh smartphone. Tetapi walaupun begitu, terkadang ada sebagian orang yang tetap melakukan pengecasan ponsel mereka menggunakan charger biasa meskipun ponsel mereka memiliki fitur fast charging. Dalam video ini, Hazawul 07 akan share informasi penting tentang hal-hal yang perlu diperhatikan jika ponsel kamu memiliki fitur fast charging. Informasi ini akan membantumu untuk menjaga usia pakai baterai dan perangkatmu agar lebih awet. Lalu, apa dampaknya jika HP fast charging dicas dengan charger biasa? Jika HP fast charging dicas dengan charger biasa, maka charger biasa akan menyesuaikan arus listriknya dengan kemampuan HP. Jadi, HP tetap akan aman saat dicas dengan charger biasa ya. Misalnya, kalau kamu memiliki HP fast charging dengan fitur power delivery 20W, jika kamu menggunakan charger fast charging yang asli, maka HP kamu akan mengisi daya dengan kecepatan 20W. Namun, jika kamu menggunakan charger biasa dengan output 5W, maka HP kamu akan mengisi daya dengan kecepatan 5W. Hal ini berarti, HP kamu akan membutuhkan waktu 4 kali lebih lama untuk mengisi daya penuh dengan charger biasa. Namun, perlu diketahui ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan saat HP fast charging dicas dengan charger biasa. Yaitu, yang pertama, waktu pengisian daya akan lebih lama. HP fast charging akan mengisi daya dengan kecepatan normal saat dicas dengan charger biasa. Waktu pengisian daya HP fast charging dengan charger biasa dapat mencapai 2 hingga 3 kali lebih lama daripada dengan charger fast charging yang asli. Misalnya, jika HP fast charging kamu membutuhkan waktu 1 jam untuk mengisi daya penuh dengan charger fast charging yang asli, maka kamu akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk mengisi daya penuh dengan charger biasa. 2. Tidak ada fitur baterai full protection. Fitur ini umumnya terdapat pada charger yang lebih canggih dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kapan baterai sudah penuh dan akan secara otomatis menghentikan aliran daya ke baterai untuk mencegah overcharging yang dapat merusak baterai. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan usia pakai baterai lebih pendek. Oleh karena itu, penting untuk menghindari mengisi daya HP dengan charger biasa terlalu sering ya. Nah, dengan memahami dampak HP fast charging di charge dengan charger biasa, maka kamu dapat menjaga HP kamu agar tetap aman dan awet. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk lihat info lainnya seputar teknologi. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.